Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semua pemirsa Manapun anda berjalan dengan saya Manapun anda berada Jumpa lagi dengan saya Rambutan di hari ini Hari Rabu Tanggal 13 Juni 2022 Posisi saya berada di Desa Patu Raksa Dekat juga dengan Desa Keramat dan Desa Surajaya Dan ini di belakang saya Ada salah satu tempat Kuliner atau masuk di Wisata kuliner yaitu Angkringan Alasjati Ini saya mau coba nih Lihat-lihat ya di dalam ya Dan tanya-tanya sedikit dengan Pemiliknya Mari ikuti perjalanan saya Tangga nih ya Dari Alasjati ini Lewat tangga ini Lewat jembatannya ini Angkingan Alasjati Masuk Ini untuk reliefnya ya Bisa untuk selfie Nah ini reliefnya Ini masih ada pengembangan Untuk fasilitas yang lain ini Nanti saya tanya-tanya dengan pimpinannya Untuk tempat lampunya juga Unik ini ya Lebih mengedepankan nilai artistik dari furniture Kicau ini Permacam tanaman Tumbuh disini Jadi Suasananya Untuk pemandangan yang asri Suara gemercik airnya Suara kicauan burung juga Terdengar Jadi Jadi Makannya disini Suasananya tenang Tanaman Tanaman Ini Dari lemon tea Ini ditunjukkan dari Ownernya Bapaknya Jadi kalau Anda Memang mau minum Minuman Lemon tea Ini langsung dipetik Jadi fresh Langsung dari Tanamannya Langsung ini ya Ada lagi Bapak jenis minuman yang diambil lagi Petik langsung Sebetulnya Untuk Pengedap diabetes Saya punya daun insulin Rencananya Begitu orang itu Mau konsumsi Kita petikan Kita seduh Kita seduh Ditunjukkan ya Pak Ibu izin Pak Ini Pemisah Ini Tanaman insulin Untuk Bagi Anda Ataupun maaf Ini Yang bisa melihat Ini Anda ada gejala Ataupun penyakit sedikit Yaitu penyakit diabetes Diabetes Atau Kecing manis ya Pak Berarti ini tanamannya Pak Iya Tanaman Insulin Insulin ya Iya Ada lagi Bapak mungkin Sebetulnya ya Masih Ada buah ya Iya Terus Nantaranya Depannya juga Nanti sini Pengembangannya Setiap Jalan sini Ini nanti Ada kolamikan Sepanjang Jalan ini Masih Tapi ini Masih dalam Pengerjaan Pengerjaan Renovasi ya Pak Renovasi sedikit ya Ya Ada tanaman Buah tin juga Ini Buah tin Yang ada di Al-Quran Ini ada di Al-Quran ya Pak ya Surat Atin ya Pak ya Ini Yang Bermanfaat Ataupun banyak Manfaatnya Untuk kesehatan ya Pak ya Untuk Jenis Kelengkeng merah Kelengkeng merah ya Masuk Buah-buahan ya Pak ya Ya buah-buahan ya Pak ya Alhamdulillah Pak Jadi banyak Untuk Pemandangan Di sini Selain Pemandangan Mata Sejuk Asri Ada juga Buah itu Ada manfaat Untuk kesehatan Buah-buahan ya Pak ya Yang paling istimewa Itu ada style Itu yang banyak Buah Kelengkeng Kristal Itu Kebanyakan orang Hebut adalah Kelengkeng lanang Tapi ternyata Kita bisa membuahkannya Hebat sekali Buahnya Istilahnya Dalam Jawa Kelengkeng Lanang Tapi bisa Berbuah Karena banyak orang Menanam tidak berbuah Padahal ini Paling istimewa Kelengkeng ini Kalau berbuah Diantrasikan jenis Paling bagus Kelengkeng ini Kelengkeng lanang ini Ya Pak ya Kalau ada konsumen Ataupun yang datang Kesini Ingin menu Makanan Pecak terong Langsung dipetikan ya Pak ya Ini tahu Pak Jenis terongnya Ini jenis siapa Pak Ini terong umu Terong umu Memang untuk Konsumsi ya Pecak ya Ini Menambah selera Lalapan Ada daun Kemangi Kemangi ini Pak ya Daun kemangi Mungkin ada Yang diperoleh Atau manfaatnya Dari daun kemangi Bapak bisa menjelaskan Kalau daun kemangi Untuk lalapan itu Untuk menghilangkan Bau keringat terutama Berarti manfaatnya Daun kemangi Dalam tubuh Membangun 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 Bau keringat Di badan ya Mungkin maaf Mungkin yang keringatnya Agak Baunya kurang sedap Itu ya Pak ya Iya gitu Menambah selera makan ini Selera makan juga Untuk lalapan Tadi ya Pak ya Sambal ya Pak menanam cabai ya Pak ya Di lahan ini ya Pak ya Bila konsumen Atau pelanggan Langsung segar Langsung ya Langsung ambil Sangat pedas Jangan khawatir kita tidak akan menambah biaya Untuk pedasan Meskipun harga cabai Satu kelainnya seratus Iya Tapi di kita Tetap standar Mau nambah Kita kasih Karena kita tanam sendiri Tidak terpaut dengan harga Jadi betul-betul Langsung alami ya Pak Bas ya Pak Langsung Konsumen itu bisa metik sendiri Iya 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 Oke Ini karena kita Ingin memuaskan Atau memanjakan konsumen Kita akan menambah fasilitas Terutama untuk tempat duduk Dan meja Itu kita bikin Semi melingkar Untuk meja itu melingkar Nanti kalau kita makan Kita bisa melihat Ikan di dalam Meja itu Karena kita sistemnya Ada ikan hidupnya Hmm Ya Pak Ikan Carta saya Jadi kita selalu menikmati makanan Kita bisa melihat ikan Iya Berarti Konsumen Ataupun pendatang Yang kesini Mereka jadi konsumennya Bapak Ya menikmati Makanan Melihat ke bawah Ada ikan Ada ikannya Yang berenang gitu ya Pak ya Karena di mejanya itu Nanti kita pakai kaca Oh gitu ya Pak ya Jadi di bawah meja itu Nanti ada ikannya Nanti mau dikonserp gitu ya Pak Ini dalam renovasi ya Pak ya Mungkin ada lagi Pak Untuk fasilitas Untuk memanjakan Dan Membikin Konsumen yang Pengembangannya Datang Ada musholah Oh sarana religius ya Pak ya Untuk agamaan ya Jadi kita Istilahnya Memenuhi kebutuhan konsumen lah Ya Sementara itu aja Pengembangan ini Mungkin next ke depannya Apa nanti jadi Masukan konsumen Untuk pelanggan Akan Kita Wujudkan lah Oke Pokoknya menerima Ini ya Pak ya Masukan Masukan ya Pak ya Kekurangan Adalah milik kami Pengelolaan angkir yang lejati Tapi kepuasan Dan kenyamanan Adalah milik pelanggan Haknya pelanggan Iya Itu mas Iya Ini juga ada lampu-lampu Kalau suasana malam ya Menambah asli Oh kalau malam Penerangan juga Angkringan Alas jati Next ke depannya Nanti ada semi mini panggung Buat kegiatan live musik Oh Untuk Kedepannya ya Pak Iya Angkringan Alas jati Mungkin Bapak Ada Rencana Menambah Fasilitas ya Di sini Di angkringan Alas jati ini Bapak Saya nanti Kedepannya Sudah punya Gambaran Bila itu nanti Di sini ada Mini panggung Buat kegiatan Anak-anak muda Berekspresi Untuk melihat Nubi Untuk menyanyi Akan yang sediakan Untuk live musik Meskipun kecil Tapi Bisa untuk Didengarkan dengan nyaman Berarti Untuk Mereka Menyampaikan Aspirasi Ataupun Hobi mereka Menyalurkan Dalam hal Kesenian Musik Ada di sini Nanti Dibangun Mini panggung Buat kegiatan Buat kegiatan Untuk live musik Bagi mereka Pecinta Atau penghobi Nyanyi Karoke Langsung Untuk menyalurkan Bakat mereka Itu Ini yang lagi Dalam renovasi Salah satu Konsumen Ataupun Yang mampir Kesini Assalamualaikum Selamat siang Ijin Bapak Bapak Mampir kesini Di angkringan Angkringan Alasjati Alasjati Ini mau Mau mampir Mau mencoba Menu disini Ya Pak Minimalnya Minuman Dan nanti Makanan Yang ada disini Maaf Boleh tanya Nama Mas Saya Susilo Mas Susilo Emang domisili Mas Saya di Paduraksa Sini Paduraksa Berarti Orang sekitar Sini Ini mau mencoba Makanan Ataupun Minuman Yang ada disini Oke Terima kasih Mas Susilo Silahkan Bisa ditunggu Untuk Minuman Atau Makanan Yang dibesan Wah Ya Tadi Pak Itu Tadi ada Konsumen Bapak Dan tadi Konsumen itu Minta minuman Lemon tea Lemon tea Yang langsung fresh Dipetik ya Pak Ini Bapak Langsung metik Ini Mau tak petai Buat Untuk konsumen Oh Ya Ya Ini fresh Ini Coba petik Pak Iya Iya Mau langsung dibikin ya Pak Ya Mau langsung dibikin Silahkan dibikin Ini lemon tea Langsung dipetik Ya Alami sekali Coba dulu Mas Gimana Mas Sangat fresh Fresh sekali ya Karena buahnya Diambil langsung Dari pohonnya Masih fresh Baru dipetik Alami sekali ya Rasanya sangat Segar sekali Sekali lagi Rasanya Mas Rasanya Sangat memaskan Segar Sangat alami Sehat sekali Oke Terima kasih Mas Tufset Temennya Sama-sama SMS Ini Kayaknya ada slogan Ataupun ada Ini Informasi Pembayaran ya Di angkringan Alas jati Mungkin Saya bisa Tanya Tanya Dengan Pemiliknya Saya menerangkan Sedikit Bapak Ini Kok disitu Tertulis Pembayaran Keangkringan Anda bisa OVO Bisa Link Sampai Terus BNI Semua Kita Fasilitasi Jadi Kita Kalau Istilahnya Tidak Mau Repot Repot Kita Kadang Kembalian Kembalian Seribu Kembalian Rp2.000 Itu Kita Tidak Perlu Karena Kita Sudah Pakai Sistem Ini Barcode Ini Itu Semua Lewat HP Android Lewat HP Android Kita Tinggal Barcode Terus Sudah Masuk Barcodenya Terus Kita Link Terus Keluar Kita Mau Bayar Barcode Sudah Masuk Cara Memanjakan Dan Mempermudah Konsumen Yang Kesini Yaitu Keangkringan Alas jati Dalam Kita Medakan Beberapa Makanan Berat Seperti Ayam Bakar Ayam Goreng Ikan Goreng Manuk Londong Manuk Londong Itu adalah Brandnya Disini Itu adalah Burung Burung Puyuh Yang Besar Kalau Minuman Segala Jenis Minuman Kita Ada Tersedia Dari Jeruk Panas Jeruk Peras Jeruk Es Sampai Lemon T Sampai Poci Itu Kita Sediakan Terus Satu Ini Bagi Penggila Kopi Disini Saya Menjadikan Kopi Robusta Itu Harganya Cukup Terjangkau Satu Jangkir Cuma 10 Rp Harganya Sudah Melambung Arbika Juga Sediakan Ada Jadi Selain Menu Minuman Komplet Menu Kuliner Atau Makanan Komplet Harga Ekonomis Terjangkau Itu Salah Satu Untuk Memanjakan Membuat Betah Dan Konsumen Ingat Terus Rasanya Dan Harga Ekonomis Snack Apabila Konsumen Itu Kita Mau Request Menu Itu Kita Bisa Tapi Minimal Itu Kita Harus Lima Porsi Request Menu Pak Saya Mau Menu Sayur Asam Dan Ikan Ikan Asin Lalapan Petik Bisa Tapi Pagi Untuk Makan Siang Pagi Kita Bikinkan Itu Jamnya Untuk Makan Siang Terquest Menu Apa Kita Bisa Oke Pemirsa Demikian Saya Wawancara Sedikit Dengan Beliau Bapak Deddy Selaku Pemilik Pengelola Juga Dari Angkringan Alasjati Tadi Beberapa Statement Dikan Ke Saya Ada Untuk Penambahan Fasilitas Ya Gitu Saja Untuk Laporan Sementara Dari Saya Ramsus Disini Di Salah Satu Tempat Wisata Kuliner Angkringan Alasjati Masuk Wilayah Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah Lebih Tepatnya Yaitu Di Desa Paduraksa Paduraksa Selamat Siang Salam Sukses Selamat Sigh D آپ Me 1914 D 3 ранsir ます R L or 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N Terima kasih telah menonton!